Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya disini, Hairul Ihwan Sarti Di video kali ini saya akan membagikan video tutorial Cara mengoptimalkan preview di Adobe After Effects yang lambat dan lelet Nah biasanya ini akan membuat Adobe After Effects kita itu nge-lag atau bahkan bisa not responding ya ketika lambat banget Nah oke jadi langsung saja kita ke video tutorialnya Oke jadi pertama-tama kita langsung saja buka Adobe After Effects Nah disini kita tunggu dulu sampai Adobe After Effectsnya terbuka Nah disini saat saya membuka pun ya sering not responding ya tadi itu not responding seperti itu Nah kemudian disini ya project Disini kalian tinggal masukkan project yang ingin kalian preview agar tidak lambat ya misalnya Kita open project disini Saya akan buka project saya sebelumnya Klik open Nah jadi preview yang lambat itu seperti ini nih Nah yang pertama ini cepat ya tapi lama-kelamaan nanti seperti ini Disini kalian bisa lihat nih lambat banget kan sampai ujung nanti disini Ini lambat dan disini videonya itu lambat juga ya biasanya tidak akan mengeluarkan suara Nah oke ini penyebabnya biasanya komputer kalian itu tidak cukup kuat ataupun gimana gitu ya Nah kemudian disini ada dua cara ya ada dua cara untuk mengatasi ini Nah oke langsung saja kita ke cara pertama Nah cara pertama yaitu kalian bisa gunakan fitur preview disini Nah disini nanti akan ada seperti ini next frame Nah disini kalian tinggal klik ini klik terus sampai nanti akhir videonya seperti ini Tapi ini membutuhkan waktu cukup lama ya Seperti ini Oke sambil preview ya sambil preview kemudian tekan disini Kita tunggu Nah oke sama aja sih sebenarnya ini Nah disini lambat Nah hijau-hijau ini jika sudah hijau itu previewnya sudah apa namanya sudah cepat ya Tapi ini ketika sudah tidak ada hijau-hijau nya lagi Itu nanti akan lambat lagi preview nya Nah itu pun kalau kalian tambahkan efek lagi nanti hijau-hijau nya ini akan hilang lagi Jadi setiap kalian menambahkan efek atau apapun itu Nanti kalian harus merender preview nya lagi Dan itu pun renderannya cukup lama dan lambat ya jika efeknya itu terlalu berat Nah oke Nah itu tadi cara yang pertama Nah cara yang kedua ini cukup simple banget dan mudah ya bagi saya Nah cara yang kedua disini kalian bisa lihat disini Include Nah disini kalian bisa non-aktifkan audionya jika kalian preview Nanti itu akan memengaruhi juga preview nya ya jika kalian non-aktifkan audionya Tetapi saat kalian export audionya itu tetap ikut Cuman disini yang saat kita preview audionya tidak ikut Oke itu kemudian disini ada seperti ini Nah ini kalian bisa atur ya disini terserah kalian Nah kemudian cara yang terakhir ini yang paling mudah ya baru Nah kemudian cara yang terakhir ini Itu yang akan membuat preview nya itu cepat Nah cara yang terakhir ini Disini ada resolusi preview nya ya Sama saja disini juga ada resolusi Nah di resolusi ini ya kalian pilih yang auto Atau kalian bisa pilih yang quarter Tapi kalau auto ini kita coba pilih yang disini auto Kita preview seperti ini Nah biasanya auto ini akan lambat juga ya Itu masih kurang Nah jadi cara yang mudahnya Disini resolusi nya pilih yang quarter saja Quarter Nah kemudian kalian tinggal preview saja Udah Nah kalau quarter disini itu Preview nya itu cepat Tetapi saat kita preview Videonya itu akan buram-buram Dan kurang bagus Jadi sama saja seperti di youtube Dengan settingan 360p Seperti itu Tapi saat kalian preview itu memang Kualitasnya jelek ya Kualitasnya itu buram-buram Tetapi saat kalian export Ya nanti Videonya itu akan sesuai dengan settingan Exportan kalian Jadi ini hanya untuk resolusi preview nya Bukan resolusi export nya Dengan resolusi preview ini Akan membuat Adobe After Effects nya Mempreview video yang Sudah ditambahkan efek-efek dan efeknya berat Yang nantinya kita preview itu Lambat sekali Akan bisa menjadi cepat ketika kita memilih Resolusi quarter ini Nah oke Nah misalnya resolusinya full Nah ini dia perbedaannya Kalau full seperti ini nih Ya disini sudah ada beberapa yang sudah terender Dan ketika sudah ada di ujung-ujung Ijo-ijo nya Nanti preview nya akan lambat seperti ini Sampai selesai Nah jadi biar cara mudahnya ya Kalian pilih saja yang quarter ini Nah itu dia perbedaan quarter sama yang full ya Kalau quarter cepat Kalau full cukup lambat ya Lambat bahkan Jadi saya sarankan pilih saja yang quarter Untuk mempreview nya Agar After Effects kalian itu Lancar jaya Oke Nah oke itu saja tutorialnya Bagaimana cara mengoptimalkan After Effects Saat mempreview Biar cepat Dan ini juga akan mengurangi Adobe After Effects kalian itu Lambat atau nge-lag Nah oke Itu saja tutorial dari saya Semoga bermanfaat bagi kalian semua Terima kasih telah menyaksikan video ini Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh